Intro Hai semuanya pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Yaitu Leodra Kinting Dimana berita ini ataupun kejadian ini Terjadi pada hari Rabu Pada tanggal 14 September di tahun 2022 Dan uniknya pada hari ini diketahui bahwa Nama dari Leodra Kinting Masuk di dalam 4 nominasi Di penghargaan dari Omi Award 2022 Jadi selamat kepada Leodra Kinting Dan penghargaan dari Omi Awards ini Tidak melalui voting ya teman-teman Jadi pemenangnya ditentukan oleh para juri Yang menjadi juri di dalam Omi Awards 2022 Jadi yang menjadi pemenang adalah kualitas terbaik ya teman-teman Semoga nama dari Leodra Kinting bisa mendapatkan salah satu Atau mungkin semua dari nominasi yang didapatkan oleh Leodra Kinting Lalu menariknya kalau kita melihat Bapak dari Leodra Kinting memberikan respon Wah bisa masuk menjadi nominasi saja sudah bersyukur Apalagi menang Lalu di satu sisi ketika Leodra Kinting Sedang berada di Jakarta International Stadium Untuk melakukan kegiatan syuting Sebetulnya kegiatan syuting itu Diambil Untuk penghargaan Di Bandung Music Awards Jadi bukan untuk iklan Atau untuk yang lain Dan menariknya Teman-teman juga jangan lupa Pada esok hari Akan ada Leodra Kinting Di stasiun televisi RCTI Jadi teman-teman bisa stay tune Di televisi tersebut Lalu pada tanggal 18 September Di tahun 2022 Teman-teman juga jangan lupa Akan ada Leodra Kinting Di dalam festival dari Indra Losmana Lalu disini ada hal yang cukup menarik Teman-teman Hal apa itu Dimana kedekatan dari Leodra Kinting Bersama Risasya Dimulai pada tahun 2021 Dan mereka Sama-sama hadir Di dalam acara ulang tahun Dari Farel Bramaska Cuman yang membedakan adalah Pada tahun 2021 Leodra Kinting masih malu-malu Kucing bersama Risasya Tapi di tahun 2022 Kita semua bisa melihat Kedekatan antara Leodra Kinting bersama Risasya Ya teman-teman Kucing bersama Risasya 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 Print